Lebih lanjut Sarbini menceritakan bahwa Israel telah menduduki rumah sakit Indonesia selama dua minggu. Sarbini menyebut bahwa RS Indonesia kini dijadikan perisai oleh pasukan Israel. Pihak Medical Emergency Ratio Komite, Mercy, melaporkan dalam beberapa waktu terakhir ini pasukan Israel telah menjadikan RS Indonesia di Gaza menjadi markas mereka untuk berlindung. Ketua Presidium Mercy, Sarbini Abdul Murad dalam konferensi Pers Mercy, Rabu 20 Desember 2023, mengungkapkan bahwa setelah gencatan senjata selesai, seluruh tenaga kesehatan, pasien, dan warga yang berlindung di RS Indonesia dipaksa untuk dievakuasi. Sebagian dari warga dievakuasi ke rumah sakit wilayah selatan dan tengah Gaza. Kemudian RS Indonesia kosong, meninggalkan beberapa peralatan medis berantakan. Akses untuk pergi ke rumah sakit Indonesia juga sangat sulit sekali. Lebih lanjut Sarbini menceritakan bahwa Israel telah menduduki rumah sakit Indonesia selama dua minggu. Sarbini menyebut bahwa RS Indonesia kini dijadikan perisai oleh pasukan Israel. Untuk merefresh lagi ingatan kita tentang rumah sakit Indonesia di Gaza, inilah beberapa faktanya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.